Intro Halo teman-teman Dan selamat datang kembali di Chow ID Bersama saya Sobo Star Dan di video ini kita akan kembali belajutkan Seri sekarang buat The Juryman kita di FIFA 20 Sekarang berupakan episode ke-56 Dan ya buat sekarang kita bakal ketubuh sama Piemonte Calcio Seperti yang gue bilang di episode kemarin Dan wey, liat Top scorer kita buat sebentar di seri A Jesse Feira dengan 6 gol yang dia cetak Ya, mungkin The Power of Jesse Feira masih kembali Tapi ya buat sekarang buat lawan Piemonte Bakal gue langsung mainin aja Ini buat full teamnya udah gue atur juga Dan oke, langsung kita datangin press conference dulu aja nih Sebelum kita lanjut lawan Piemonte Karena ini big match juga Dan berikutnya Kita bakal langsung lawan Cagliari yang bakal gue sim Dan berikutnya langsung lawan Galatasarai Di Europa League Bisa gue bilang kita mainin 2 big match kaligus juga Karena mungkin Galatasarai gue tim besar sih menurut gue Di Europa League tuh Ya, anything can happen Milan won the last match juga Ya, dengan 2 goal Pas tadi lawan Ya, di episode kemarin Dilawan Mid-Geland We should learn hard work and training Karena yang itu harus kita fokuskan Karena ini big match Itu dia We must avoid distraction Kita harus fokus Dapetin 3 poin Dan easy win disini Itu yang gue harapkan Tapi oke, buat sekarang Kita langsung lanjut aja Buat lawan Piemonte Calcio Mungkin Oh, tunggu dulu Karena gue pengen liat dulu kalender Dari jangka hari juga Kayak mungkin buat Cagliari Gue bakal pake tim rotasi Ah, gimana nanti deh Karena mungkin buat Europa League Gue juga mainnya tim rotasi sih Mungkin gue bakal liat dulu Pemain mereka Karena takutnya undefined semua So, lasuk kita lanjut aja Buat liat tanda mereka Oke, dia 4-3-3 yang mereka pake Danilo, Delic, Kilini, Roberto Ya, mereka punya Zergi Roberto juga Dan Dybala udah 91 Dan oh, Ronaldo udah turun banget tuh Overallnya Hmm, kayak itu adalah Taktik keberapa Mereka pake Dan langsung kita lanjut aja Buat liat line-up kita Dalam pertanyaan nih So, ini dia buat line-up kita Piontech Sovereira Masih menjadi duo striker kita di seri A Karena seperti yang gue bilang Di episode sebelumnya Andres Silva sama Rafael Echow Bakal gue duetin buat Kompetisi Europa League gitu Dalam musim ini Tapi kalo bisa buat musim berikutnya Siapa tau bisa keganti juga Ehm, mungkin Dari role-nya Tapi oke, itu dia Buat pemain-main kita Kita mainin full team aja Tavares bakal gue mainin Karena dia punya pace Dan Calabria Ya, dia masih capek Jadi, ya di bangku cadangan dia Oke, itu dia Mungkin bangku cadangan juga Gue bawa Eric Anderson Dan kawan-kawan juga Kita bakal main legendary Karena gue masih belum terbiasa juga Untuk pelawan Ya, maksudnya Masih belum terbiasa juga Buat main Dificulti ultimate Dengan tim baru ini juga Karena masih adaptasi kompetisi Adaptasi pemain-mainnya juga Itu dia sebabnya Tapi, ya Masih kita play match aja Untuk pelawan Piontech Di big match Di seri A ini Dan oke guys Jadi dia Kita main di Sun Zero Untuk match day ke 5 kita 5 atau 6 sih Gue lupa Pokoknya ini dia Match day ke Berapapun itu Kita bakal melawan Piontech Calcio Di big match kita Di seri A Untuk kedua kali Kita mainkan big match Karena yang pertama Kita di match day ketiga Langsung ketemu sama Inter Milan Dan sekarang Kita langsung ketemu sama Piontech Calcio Oh, match day kelima Nah, ya Dan kita baru kebobolan 1 Dan mereka Ngebobol 12 kali Ya, best in seri A Berarti mereka sering Ngebantai Ketimbang kita Karena emang di awal-awal Emang start kita Kayak Kayak pelan banget itu Gak tunar rumah aja Sampai gak full face Sake ketinggian ya Ya, kita emang di Awal-awal seri A Emang masih kayak Kesulitan banget Dan juga kayak Emang kayak Cuman menang tipis 2-1 2-0 Tapi Kemaren Kita lawan Fiorentina Sempat gebantai gitu Ya, buat sekarang Kita langsung lanjut aja Buat liat Ya, mungkin line-up Udah aku kasih liat sih Tapi Mungkin gue bakal Pastiin aja Takutnya gue Apa, mereka Ganti taktik gitu Dan gue baru nyadar juga Cili ini Masih main Gue kira Udah pensiun Karena gue pengen Nyari Regennya juga gitu Buat dia Oke, patat gue buat AC9 Masih sama Seperti biasa Dan Entah kenapa ini Masih nge-lag Kayak mungkin recording gue Bakal gue coba Ya Switch dulu aja Karena takutnya Ngaruh ke performa banget Siapa tau Ya VGA driver gue Belum ke-update Dan itu yang mempengaruhinya Dan ini dia Line-up buat Pio Monte Calcio Sesti menjadi keeper Berkapa Tiga-tiga Dan trio-nya Kayak gue inget tuh Trio pemain gratisan semua Rabiot Ramsey Emre Can Trio gratis Dan kemudian Depannya Piyaka Ronaldo Dan juga Dibal Itu dia mungkin Langsung kita lanjut aja Buat pelawan Pio Monte Calcio Di kickoff langsung Ini dia Come on let's Mari kita mulai Oke Ciesa Cari Piontech Aduh Masih Oke Masih ke-tackle Oke Ini dia Kita masih coba Menyerang Hmm Gue liat Juventus Kayak Juventus Pio Monte Mereka mainnya kayak Gegenpress banget disini Soalnya kayak Full defense banget Gue liat disitu Oke Ferreira Ferreira Oh masih ke save Seleses nih Oke Come on Crossing Masih dapet dari mereka Kita coba mainnya Kuasain seluruh lini aja nih Kayak kemarin kita lawan Ireland Oke Oke Gak offside disitu Dan Itu dia Goal dari siapa ya Rashika ya Ya 1-0 buat AC Milan Gila itu kan Bener kan Oh itu kenapa tuh Sergio Roberto Cedera gitu Tadi gue liat Di ujung-ujung Dia malah jatuh di tempat Ya Kita kuasain seluruh posisi aja Dan ternyata Bekerja dengan baik itu Goal dari Rashika Masih ke save tadi dari Ciesny Gue kira itu offside Tapi ternyata Masih ada back di belakang Dan Langsung finishing kembali Dari Rashika Boom Itu dia 1-0 buat AC Milan Come on Lutz Karena gue harap kan Kita bisa menangkan Big match ini Di kandang kita gitu Karena kita main San Siro Gue ngomong malu-maluin penonton Dan Oh Rabiot yang cedera Gue kira tadi Sergio Roberto Oke itu dia Sorry banget Rabiot Gak sengaja Tapi ya Buat sementara 1-0 buat Milan Come on Lutz Tapi sekarang Piemonte masih main Possession Ronaldo situ Masih ke press ternyata Nice Oke Gue kira kayak Eric Anderson kemarin Ternyata masih enggak Oke Rashika Oke Verit Oh Masih ke save Save crucial dari Ciesny itu Oke Rabiot diganti Untuk masukin Siapa ini Nomor 9 Gue gak tau itu Oh Chalov Gila Mereka langsung main 3 striker Atau 2 striker Gue gak tau Rusyon capek-capek Itu ngejar di bala Eh Wah Blunder ini Masih ke save itu Dari Dona Rumah Kenapa tadi Jatuh tadi Si siapa itu Denier Wow Bahaya Bahaya Crossing ini Siap-siap Siap-siap Crossing Atau shooting Dari Chalov Wow Masih ke blok itu Masih ke blok lagi Bari Ras itu Crossing dia Rashika lagi Aduh Headingannya masih kemana-mana dia Antara kena back sama Oh iya Headingannya kemana-mana dia Hmm Mereka langsung Nyerang disini Ronaldo Denier Awasin Nice Aduh Masih dapet lagi Posisi dari mereka disini Karena kalau salah Oper Ternyata fatal juga nih Soalnya mereka mainnya Gagan Press Kalau Gagan Press Karena mereka main interception Kita saw Oper Boom Ketebus itu pertahanan kita Tapi kayak itu dia Untung udah 1-0 Pertahankan Karena itu pasti Agak sweet juga sih kita Buat bisa menang juga Laman Piemonte Tapi gue harap Ya kita bisa dapet 3 poin lah Di pertanyaannya ini Oke Langsung kita lanjut aja Ekstein Cari Rashika Kosong Waduh Gila Saya still langsung nyerbu disitu Itu kalau misalnya Pasti dapet Ekstein Gue Oper Verera Udah 2-0 Oke Piontech Milot Rashika lagi Milot Rashika Aduh Aduh Tau gitu gue Oper Jesus Federa dulu Gue malah Su-shooting disitu Tapi Aduh Salah banget Oh gila Dibalak kosong banget Rusyon Dia lupa ngejaga Aduh Kursor 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 Aduh Kebobolan kan Aduh Masa Ronaldo Ronaldo susah banget Di tackle Kebobolan Cristiano Kita Sebenernya udah Ya itu Gue gak bisa Neckle dia aja tuh Padahal Denier udah berapa kali Ngepress dia Dan masih ngasih celah dia Aneh banget Padahal itu bisa keblok Kenapa Gak kereput langsung Denier Denier Ada apa dengan anda Padahal udah gue tackle Berapa kali Udah gue pecat Press loh itu Tapi Masih dapet Semua Ronaldo Oke Mereka mainnya Gagin Press Pulai Oke Jadi dia Pergantian main kita Si itu Rusyon Rashika Gue tarik keluar Masukin Anderson Casey juga Gue tarik keluar Valverde masuk Itu dia Opa Meccano juga Jadi left back Masih tersisa 4 menit lagi Sebelum Injury time Gue harap kita bisa mencetak Goal Screamer juga Di akhir-akhir Menit berakhir Thank you Upa Meccano Aduh Masih Ada Ramsey Oke Anderson Nice Upa Meccano Lari Dia di wing Keberatan Keberatan dia Anderson Sip Aduh Masih keblock Delick Aduh Delick Delick Gila Gila Satu sama doang Sumpah Itu Aduh Nyebelin banget Sumpah Pertanyaan mereka Di sini Jujur Itu padahal Bisa goal Aduh Delick Kenapa bisa Ngalangin bola Di situ Anda Ini goal Ronaldo Sumpah Ini Aduh Nyebelin banget Sumpah Satu sama Doang Kita Aduh Piemonte Kok bisa Kayak gini Mereka Mainnya Gegenpress Jujur Aduh Anderson Pernahal Lari Udah Bagus Tadi Pemain Kita Gak Gampang Ngapain Pemain Mereka Doang Kerja Aduh Di bala Juga Man of The Match Oh Nggak Rashika Man of Match Karena Supporting Man of Match Siapa Mau Di bala Mau Rashika Siapapun Itu Aduh Tapi Gue Nggak Mau Di bala Kepilih Sumpah Karena Itu Kebodohan Rusyon Sumpah Sampai Bisa Bolong Kayak Kita Dapat 8,3 Aduh Kita Draw Satu Sama Leman Piemonte Ya Itu Dia Draw Pertama Kita At least Kita Nggak Kalah Sama Piemonte Aduh Bakal Susah Sini Soalnya Bakal Nempel Ketat Banyak Kita Sama Piemonte Kalau Bisa Kita Nggak Bisa Ngalahin Mereka Di Putaran Pertama Ini Apalagi Ini Mainnya Di San Siro Lagi Aduh Nanti Gimana Kita Main Di Stadion Mereka Aduh Gue Nggak Kepikiran Sumpah Ya The Player Should Follow Gila Kita Disini Kayak Aduh Gila Banget Sumpah Pertama Mereka Kuat Banget Disini Punya To Work Harder Ya Ya Itu Gue Aduh Nggak Suka Sipas Gole Cristiano Itu Karena Kita Bolong Banget Denier Malah Ngasih Celah Ya The Drow Is Deserved Aja Sebenarnya Karena Emang Piemonte Disitu Kayak Wajib Menang Disini Mereka Dan Rashika Kenapa Ini Oh Ya You're Doing Great Nggak Masalah Ya Sebenarnya Tadi Aduh Piemonte Emang On Fire Tadi Di Second Dan Kita Masih Poinnya Sama Kayak Sam Doria Juga Tapi Goal Difference Masih Unggulan Oh Nggak Sama Goal Difference Masih Sama Sama Unggul 10 Gue Kira Kita Lebih Eh Mereka Lebih Unggul Jadi Gue harap Piemonte Bisa Kepleset Antara Lawan Inter Lawan Tim Apapun Atau Mungkin Tim Kecil Bisa Aja Gue Harap Bisa Mereka Kepleset Karena Ini Kalau Bisa Kita Bakal Coba Menangin Liga Itu Dia Oke Buat Lawan Kagliari Kayaknya Bakal Gua Sim Aja Mungkin Pake Tim Ini Juga Gak Apa Tim Inti Karena Kita Masih Agak Jauh Juga Buat Galatasarai Dan 0-2 Oke Rashika Sema Rusyon Yang Mendapatkan Goals Dan 3 Poin Lagi Buat Kita Dan Kita Lihat Dulu Oh Lezau Tadi Pengen Main Ya Sorry Gua Gak Mainin Dia Mana Dia Buat Saltik Penang Gue baru Lihat Supercup Dan Saltik Memenangkan UEFA Supercup Berarti Timnya Masih OP Semenjak Tinggal Jesus Fede Dan Juancok Oke Mana Tadi Well Wey Piamonte Kepleset Mereka Belum Mereka Kalah Yes Piamonte Bisa Kalah Ternyata Mereka Kalah Sama Apa Akhirnya Doa Gua Terkabul Piamonte Bisa Kepleset Ya Mereka Draw Oh Napoli Gila Wah Big match Itu Dan Mereka Kalah Yes Piamonte Bisa Kepleset Gue Udah Gue Seneng Si Kalau Piamonte Udah Kepleset Tapi Kalau Piamonte CJM Tidak Oke Kenapa Ini Squad Retation Is Important Ya Mungkin Lezio Bakal Gua Mainin Disini Buat Lawan Galatasarai Dia Masih Protes Juga Kenapa Gak Main Oke Schultz Take Overall Mungkin Gue bakal Coba Promote Pemain-main Muda Gue Kayak Conti Dan Schultz Kayak Langsung Gue Promote Karena Udah 6-8-6-7 Overall Ya Langsung Kita Urus Mana Tadi Dia Septian Mulyana Masih Gue Coba Ini Kemudian Suspan Juga Masih Gue Coba Kembangin Oke Mungkin Conti Gue Promote Tower Ben Schultz Gue Promote Juga Mungkin Salah Satu Mereka Bakal Debut Juga Disini Mungkin Gue Bakal Coba Bawa Conti Ini Kayaknya Oh Berikutnya Bakal Lawan Lazio Dan Sepertinya Ya Squad Rotasi Bakal Turun Dan Press Conference Datengin Dulu Aja Oke Jadi Dia Can You Team Continue Their Form In Europa League Of Course Jadi Dia Karena Lawannya Galatasar Mungkin Galatasar Berukan Salah Satu Saingan Kita Juga Di Peringkat Satu Dua Di Group Mungkin My Let's Will Play Well Anyway Gue Harapkan We Must Avoid Restart I'm Sure Of It Aja Sih Gue Cukup Yakin Dengan Lawan Galatasar Ini Bisa Menang Dengan Luck Tapi Gue Coba Aja Oke Lawan Galatasar Kita Bakal Main San Zero Lagi Mungkin Gue Bakal Lihat Lineup Reka Juga Oh Falcao Masih Main Dan Overall Turun Banget Nagatomo Juga Masih Main Dan Overall Turun Banget Mungkin Gue Bakal Coba Debutin Pemain Akademiku Tadi Disini Yaitu Nicola Conti Yang Bakal Gue Coba Mainin Saya Mungkin Buat Squad Rotasi Kayak Dulu Aja Jadi Kayak Buat Conti Atau Calano Blue Dan Kawan Kawan Disini Mungkin Bakal Gue Coba Mainin Di Bawa Aja Nih Karena Gue Center Back Bawa Siapa Siapa Rusyon Ya Bisa Right Back Tapi Eh Bukan Center Back Right Back Tapi Dia Bisa Right Back Left Back Buat Pengganti Theo Bisa Mungkin Kita Lihat Nanti Aja So Kita Bakal Coba Debutin Dua Pemain Lusana Akademi Kita Juga Dan Second Half Nanti Jadi Langsung Kita Lanjut Aja Oke Guys Jadi Kita Kita Melawan Galatasaray Di Match Day Kedua Kita Di Groove Stage Europa League Melawan Galatasaray Gimana Kita Bakal Main Di San Zero Lagi Kedua Kalinya Dalam Episode Ini Dan Davide Cabria Menjadi Kapten Karena Romagnoli Gue Cadangin Karena Berikutnya Kita Big Match Lawan Lazio Nanti Makanya Gue Cadangin Dulu Dan Oke Dia Salvia Praha Oh Mereka Bisa Ngalahin Galatasaray Gue Gatau Pemain Salvia Praha Siapa Tapi Kelakannya Kayaknya Bagus Tapi Nanti Mungkin Kita Bakal Ketemu Juga Oke Jadi Buat Galatasaray Ada Valkau Kemudian Ada Ini Siapa Gue Lupa Namanya Pokoknya Main Turki Ada Sofian Veguli Juga Ya Mungkin Bisa Gue Bilang Galatasaray Cukup Kompetitif Timnya Karena Mungkin Dari Dulu Juga Emang Galatasaray Kalau Di Urusan Eropa Mantep Banget Pokoknya Tapi Di Liganya Biasanya Suka Kurang Kurang Kedominasi Lagi Sekarang Gak Kayak Dulu Oke Jadi Buat A9 Juga Pemain-main Kita Disini Karena Kita Main Rotasi Juga Karena Next Match Di pertandingan Berikutnya Eh Pertandingan Berikutnya Di Seri A Di episode Berikutnya Kita Bakal Main Laun Lazio Big Match Juga Jadi Lineup Kita 442 Nomor Semua Gara Nama Lucu Juga Kayak Gue Skip Aja Karena Udah Gak Guna Juga Karena Kita Udah Lihat Lineup Galatasaray Juga Di menu Tadi Oke Kita Mulai Aja Come on Let's Dan Egi Gue Pasang Di Kanan Sekarang Karena Emang Dia cocok Jadi Pemain Rotasi Bukan Jadi Tim Ini Apa Jadi Tim C Lagi Egi Sekarang Meskipun Tim Gede Tapi Cocok Dia Jadi Pemain Rotasi Oke Kalabria Nice Tackle Paketa Oke Masih Dapat Disitu Sama Nagatomo Oke Nice Dari Egi Tackle Oke Tidak Andresilva Oke Masukin Kotak Egi Eh Kejauhan Opernya Paketa Aduh Salah Tadi Egi Harus Ngoper Ke Andresilva Kecepetan Ngoper Gue Oke Masih Dapat Lagi Sama Mereka Oke Untuk Kesave Itu Gila Kita Asuk Keserang Sama Galatasaray Wah Gila Ini Galatasaray Kayak On Fire Ayo Angkep Tackle Dari Theo Hernandez Dan Pelanggaran Hmm Dapat Dapat Lagi Galatasaray Kalabria Andresilva Andresilva Cari Egi Egi langsung Lari aja Atau mungkin Oh Ada Lejau Lejau Sip 1-0 Buat AC Milan Come on Lads Luar biasa Itu Counter attack Dari kita Egi langsung Cari Lejau Dan 1-0 Buat AC Milan Come on Sebenernya Emang Agak Menyulutkan Juga Galatasaray Disini Tapi Wah Luar biasa Juga Kita disini Permainannya Untuk Bisa Menyesuaikan Tempo Permainan Dan Counter attack Kita berhasil Baat disini Itu dia Lejau Kayak mungkin Buat Lejau Bakal bersinar Di Europa League Buat Ferira Bersinarnya Di Seri A Itu dia Oke Buat sekarang 1-0 Buat Milan Come on Lads Oke Bahaya Bahaya Oh Gila Itu Si makan Supaya Nabrak Donaruma Gila Gila Ini Galatasaray Gila Mantep Banget Penyerahan Mereka Kok jadi Kayak susah Gitu Legendary Gua Mainnya Oke Sumpah Kenapa Itu Terjadi Laksal Tadi Kegi Benaser Depan Hmm Ada Diogo Laksal Kotor attack Aja Terus Laksal Masih Kesave Itu Sama Muslera Dan Corner Toi Hernandez Oke Masih gagal Headingannya Oke Itu dia Gila 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 Galatasaray Kayak on fire Baat disini Karena tadi Hampir kebobolan Untung aja Kita Masih bisa Ngesave Dari Donaruma Oke Langsung kita lanjut Aja Buat ke Second half Egy udah mulai Capek Padahal emang Pergerakan pemain kita Dari Egy Sama Laksal Tapi Emang kita Disini Emang lebih Ngunggulin Counter attack Itu yang Mungkin Kita unggulkan Tapi Ini dia Skenal Masih kita mulai aja Hmm Lewat itu Durmas Ayy Bahaya Veguli Ini Veguli Terus nih Problem kita Oke Come on Egy Egy Dapet Egy Aduh Masih dapet Sama Rain Dong Atau siapapun Namanya itu Oke Laksal Bezio Balikin Laksal 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 Aduh Masih kesave Sama muselera Aduh Ya mungkin Karena Egy Maman Fikri Udah capek Gue langsung Masukin Di kuala Conti Aja Pemain Lusan Akademi Kita langsung Debut Aja Oke Langsung Kita mulai Aja Komendats Kita masih 1-0 Disini Tadi padahal Udah banyak Peluang banget Kita disitu Oke Laksal Dapet Nice Andre Silva Jadi Lezio gue pasang Di Kanan Sekarang Paketa Paketa Wah Masih kesave Sama muselera Disitu Oke Falcao Diganti Kayak Pemain kita Lebih Ya Ngepress Falcao Terus deh Jadi Ya mungkin Dimarking Terus Dia Oke Ya offside Itu Padahal bisa Goal Tadi Paketa Paketa Oke Ben Asher Silva Ben Asher Aduh Gila 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 Defensif Kuat banget Disitu Aduh Kena counter Kita ini Feguli Ayo Theo Kejar Dia gini Oke Dijatuhin Itu Dan Dua 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 Tangkep Wow Wow Bahaya Bahaya Guys Gila Gak Atas Sara Ini Kita Dikit Diat Sao Oper Langsung Main Shooting Mereka Itu Taktik Banget Wow Oke Gila Mereka Lebih Unggul Heading Karena Ya Kalau Heading Pemain Kita Cacat Semua Hey 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 Kenapa Sih Kepressing Terus Kita Kalo Kayak Gitu Supaya Itu Gue Lagi Nyari Orang Soyun Ku Tuh Gue Pengen Koper Kasi Makan Tapi Aduh Bahaya Diagne Terus Tuh God Dammit Ayo lah Woy Gila Gak Nyantai Gak Atas Sarai Sumpah Dari Tadi Mereka Mainnya Gak Nyantai Sumpah Sampai Gole Kayak Gitu Di Press Terus Back Kita Oke Wah Mau Dishooting Masih Ke Block Shooting Shooting Conti Yes Itu Dia Gol Di Debut Dari Pemain Lulusan Akademi Kita Dari Nikola Conti Ka Bon Udah 2-1 Itu Dia Ayo Comeback Ayo Come on Udah Comeback Ini Kita Tapi Takutnya Galatasarai Yang Bisa Ngebol Kita Lagi Karena Lihat Permainan Mereka Kok Kayak Gitu Gitu Galatasarai Dan Itu Dia Gol Debut Nikola Conti Pemain Baru Kita Promote Juga Dari Akademi Dan Langsung Mencetak Gol Di Pertandingan Yang Penting Ini Come on Bahaya Ini Galatasarai Makin On Fire Ternyata Itu Goalnya Gara-gara Kebodohan Gue Juga Tapi Mereka Mainnya Langsung Kayak Gitu Oke Theo Hernandez Crossing Coba Aduh Masih Dihalangin Sama Siapa Itu Gak Tau Gue Oke Conti Aduh Conti Masih Ketekle Wah Bahaya Paketa Nice Eh Dapet Lagi Sama Mereka Jangan Sampai Dapet Diagne Tackle Aje Sediagne Gak Mau Tau Gue Pemain Nyebelin Sumpah Dari Mereka Diagne Lagi Bahaya Itu kan Si Diagne Dimana Mana Soalnya Oke Jangan Kasih Kendor Ya Soe Winko Dapet Kartu Merah Disitu Ya Itu Tanpa Disengaja Si Kenapa Harus Dapet Kartu Merah Gitu Diagne Eh Untung Masih Kesave Sama Donaruma Gila Ini Galatas Sarai Kok Jadi Jago Banget Sih Aneh Sumpah Kita Main Legendary Dan Ini Serasa Kayak Ultimate Jadi Ya Mungkin Gara Faktor Marking Gua Naikin 60 Itu Yang Bikin Nyusahin Tapi Ya Oke Itu Dia Full Time 21 3 Poin Aman Sih Gita Tapi Gue Bingung Aje Gak Atas Sari Kalau Jadi Sesusah Itu Kita Lawan Dan Goal Deput Juga Dari Conti Luar Biasa Sebenernya Jujur Ini Game Hampir Ngebuat Gua Frustasi Tapi Conti Yang Bikin Gua Bangga Gita Baru Debut Langsung Mencetak Goal Debutnya Juga Sekaligus Itu Dia Nicola Conti Luar Biasa Ini Supaya Paling Nyeselin Diagne Siapa Namanya Mbaye Diagne Ya Mungkin Jari Tengah Buat Anda Ini Gue Paling Nyebelin Sumpah Gue Lagi Ngop Tuhan Gue Awalnya Mengopersi Makan Tiba Tiba Ada Dia Gitu Ini Aneh Bukan Sumpah Gue Ulang Lagi Gue Juga Gak Nyadar Tiba Tiba Lari Cepet Itu Tiba Tiba Langsung Ngemarking Si Soyun Gua Gak Nyangka Bate Dan Tiba Tiba Mbak Diagne Gue Bakal Kasih Dia Jari Tengah Gitu Voting Main Of Match Egy Mau Fikir Main Of Match 8,3 Kalian Langsung Bisa Voting Disitu Ada Siapa Aja Mungkin Buat Diagne Gak Bakal Gue Masukin Karena Dia Pemain Paling Payah Yang Gue Pernah Lihat Tapi Kalian Langsung Bisa Voting Disini Karena Mungkin Ada Theo Hernandez Juga Yang Sama Rating Diagne Jadi Kemungkinan Dia Gak Masuk Voting Mungkin Dia Gak Masuk Voting Buat Diagne Oke Mungkin Kita Lanjut Possible Interview Oke Ciesa Kenapa Gak Main Karena Besok Lawan Liazio Gak Ada Jawaban Itu Aneh Banget Sopah Yeah Sebenernya Itu Goalnya Nicola Conti Ngebantu Kita Banget We were Better Team Jujur Ini Kita We were Better Team Dari Galatasaray Karena Galatasaray Tiba-tiba Mereka Mainnya Gitu Banget Aneh Banget Sopah Mungkin Yes They Did Gue Emang Bilang Galatasaray Mainnya Bagus Tapi Mainnya Gak Gitu Juga Gitu Mereka Terlalu Barbar Oh Ada Submission Lagi Mungkin Kalian Bisa Voting Ini Karena Gue Gak Ada Niatan Gue Main Friendly Match Team Denmark Tapi Kayak Buat Yang Sekarang Masih Gue Mainin Tapi Berikutnya Bakal Gue Skip Aja Buat Friendly Match International Break Tapi Kalian Langsung Voting Perlukah Gue Main International Break Berikutnya Atau Gue Langsung Fokus Ke World Cup Aja Langsung Kalian Voting Aja Kalau Misalkan Setuju Mungkin Gue Masih Mainin International Break Kalau Bisa Enggak Mungkin Gue Langsung Fokus Di AC Milan Ini Dan Mainin Di World Cup Bersama Tim Denmark Itu Aja Oke Langsung Kalian Voting Tapi Buat Sekarang Mungkin Gue Bakal Memudahkan Squad Gue Nyari Keeper Yang 70 Oh Ada Danny Dia Agak Tua So Mungkin Eric Andersen Kemudian Bright White Agak Gue Bawa Karena Mungkin Gue Bakal Mencoba Memudahkan Squad Masih Rebuild Denmark Ini Dan Keeper Gue Bawa Keeper Muda JP Hoiberg Terima Kasih Buat Nyaran In Juga Dia Masih Muda Masih 26 Masih Agak Muda Tapi Gap Apa Gue Ambil Oke Langsung Kita Sepit Aja Buat Squad Kita Berikutnya Di International Break Kapan Kita International Break Gue Lihat Dulu Aja Oh Gila Tengah-tengah Lazio Sama Ini Nggak Enak Bakat Sumpah Ini Berarti Aduh Gue Nggak Pikiran Sumpah Ini Masih Jadi Satu Episode Gitu Wah Gue Bingung Masalah Lazio Gue Sim Dan Ah Ya Mungkin Gue Bakal Sim Lazio Mereka Nggak Tahu Peringkat Keberapa Oke Karena Muin Home Mungkin Kita Bakal Dominasi Juga Kita Pake Full Team Juga Karena Nggak Enak Sumpah Kalo Misalnya Gue Mainin Lazio Terus Kemudian Nanti International Break Nggak Enak Sumpah Masih Jadi Satu Episode Yang Sama Gitu Jadi Denmark Sama AC Milan Nggak Enak Sumpah Tapi At least Kita Menang 2-1 3 Poin Lawannya Padahal Tim Besar Lazio Kita C-match Mungkin Sorry Karena Itu Unexpected Sumpah Karena Lihat aja Jadwal Jadwal Kita Emang Padat Di awal Musim Langsung Lawan Tim Besar Lazio Roma Langsung Ketemu Lagi Kita Atalanta Gila Baru Awal Musim Doang Kita Di Seri A Langsung Ketemu Tim Besar Tapi Oke Nanti Di episode Berikutnya Episode 57 Kita Pertandingan Pertama Lawan Piemonte Calcio Kurang Berjalan Dengan Baik Tapi Mereka Dapat Karma Mereka Kalah Menapoli Tapi Buat Sekarang Thank you Very Much For Watching Jangan lupa Untuk Subscribe Channel Like Video Juga Dan Jangan lupa Untuk Follow Social Media Link Di Description Tapi Buat Sekarang Gue Bakal Hirus Untuk Episode Ini See Next Video Dan Goodbye